Efek samping buah naga yang wajib diketahui Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel belajar bareng Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat Efek samping buah naga yang wajib diketahui Efek samping buah naga, ternyata cara mengkonsumsi buah naga tak semuanya berakibat baik Karena di sisi positifnya buah naga memiliki banyak manfaat namun di sisi lain ada efek samping yang harus kita waspadai Meski seperti kita ketahui, bahwasannya, buah naga saat ini mudah didapatkan Terlebih cara menanam buah naga amatlah mudah dan harga yang terjangkau menjadikan buah naga digandrungi masyarakat Kandungan nutrisi buah naga, lemak, protein, vitamin, serat, mineral, kalsium, karoten posfor dan riboflavin Namun di sisi lain juga, terlepas dari kandungan nutrisi dan banyaknya manfaat mengkonsumsi buah naga pada dasarnya efek samping buah naga ini menyasar kebanyak hal Dari secara umum efek samping buah naga untuk kesehatan, juga efek samping buah naga untuk ibu hamil Tak hanya itu saja, efek samping buah untuk bayi juga bisa menderah Begitu juga dengan efek makan buah naga saat haid bagi wanita Tentu imbauan-imbauan dan pernyataan ini setidaknya harus diwaspadai Untuk itu ada aturan makan buah naga yang juga kita kudu pelajari Agar kita terhindar dari mencret setelah makan buah naga ataupun pusing setelah makan buah naga Sebab, pusing dan mencret adalah salah satu efek samping buah naga yang dikonsumsi secara berlebihan Tidak menggunakan aturan makan buah naga Untuk mengetahui pastinya, apa saja efek samping mengkonsumsi buah naga, berikut informasi dari ayobudidaya.com Efek samping buah naga yang dikonsumsi secara berlebihan Buah naga yang dikonsumsi secara berlebih atau dimakan secara berlebih untuk ada efek negatif yang akan dirasakan Meski yang kita ketahui, buah naga yang terdapat dua jenis warna Dari merah atau ungu dan putih ini begitu segar untuk dinikmati Dan seperti yang kita ketahui, ada banyak manfaat buah naga jika dikonsumsi Pada umumnya manfaat dari buah naga tersebut adalah, menurunkan kadar gula dan lemak dalam darah Selain itu, buah naga juga dapat menyehatkan paru-paru dan menetralisir racun, serta bisa membuat awet muda Tak sekedar sampai di sini, ada banyak manfaat buah naga merah untuk ibu hamil, dan untuk bayi Serta manfaat-manfaat lainnya dari buah naga untuk kesehatan tubuh Itu kalau aturan makan buah naga tepat Namun, kalau aturan makan buah naganya tidak tepat dan dilakukan dengan cara yang salah Maka buah naga dapat menjadi berbahaya bagi kesehatan tubuh Apa saja bahayanya, simak berikut Efek samping buah naga untuk ibu hamil Pertama kita akan membahas tentang efek samping buah naga untuk ibu hamil Seperti kita ketahui, ada banyak manfaat buah naga untuk ibu hamil Namun jika dikonsumsi berlebihan ternyata juga ada efek samping yang harus dihindari Tentu efek samping ini yang harus diperhatikan oleh ibu hamil ketika mengkonsumsi buah naga Begitu juga dengan cara mengkonsumsi buah naga itu sendiri Seperti kita ketahui, kenapa kita patut mewaspadai efek samping buah naga untuk ibu hamil ini Karena dalam buah naga memiliki kandungan protein nabati Jadi jika dikonsumsi berlebihan dan tidak secara bijak dalam cara mengkonsumsi buah naga Makan akan menimbulkan dampak alergi pada ibu hamil Selain itu dapat memicu diare yang justru akan mengganggu si bayi dalam kandungan Selain itu, dalam fase hamil, ibu hamil tentu akan minum susu untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi Nah ternyata, buah naga tidaklah cocok dikonsumsi bersama susu Jadi, aturan makan buah naga bagi ibu hamil, selain tidak boleh berlebihan Juga tidak diperkenankan untuk dikonsumsi secara bersamaan minum susu Karena sistem pencernaan yang sehat akan terganggu Efek samping buah naga untuk bayi Sama seperti penjelasan di atas, sebenarnya ada banyak sekali manfaat buah naga untuk bayi Namun tentu dari banyak manfaat, kita sebagiknya perhatikan efek sampingnya Karena efek samping buah naga untuk bayi tidak boleh disepelekan Misal jika buah naga diberikan secara berlebih bisa menimbulkan diare Selain itu, aturan makan buah naga yang salah Karena bayi pada fase menyusui, tidak bisa diberikan buah naga sembari mengkonsumsi susu secara bersamaan Karena hal ini akan mengganggu sistem pencernaan baik yang sehat dan pencernaannya akan terganggu Namun di sisi lain memang harus diakui, bahwa buah naga sangat bagus untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada bayi jika diberikan secara teratur Hal ini dikarenakan, buah naga, misal yang kita gunakan adalah buah naga merah memiliki kandungan gizi yang berguna untuk meningkatkan sistem imun bayi Sehingga, si kecil terhindar dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya Selain itu, vitamin C pada buah naga juga memiliki peranan penting sebagai antioksidan dan berfungsi menangkal radikal bebas Biasanya, bayi diberikan buah naga dalam berbagai bentuk dan variasi Dari bentuk puri, bubur, puding maupun diberikan langsung Namun, yang harus diperhatikan, seperti yang di atas sudah disampaikan Untuk menghindari efek samping buah naga pada bayi adalah sistem pencernaan si bayi Karena sistem pencernaan bayi berbeda dengan orang dewasa Bayi belum mampu mencerna makanan yang bertekstur kasar Kendati demikian, buah naga tetap aman, meski terdapat biji Namun terbukti aman dikonsumsi asal tidak berlebihan Makanya idealnya dalam memberikan buah naga untuk bayi Dalam melengkapi kebutuhan nutrisi bayi Setidaknya dapat juga diberikan alpukat, jeruk, dan pisang Efek makan buah naga saat haid Selain informasi di atas, efek samping buah naga adalah bagi yang sedang haid Nah, efek makan buah naga saat haid dapat berakibat haid tidak lancar Sehingga, bagi wanita yang tengah haid Setidaknya jangan mengkonsumsi buah naga terlebih dahulu Karena banyak yang mengatakan, bahwa, buah naga tidak bagus dimakan saat menstruasi Bila dikonsumsi maka akan berakibat haid tidak lancar Mencret setelah makan buah naga Beberapa penikmat buah naga menyatakan, bahwa setelah makan buah naga, tinja kotoran manusia Selain berwarna merah juga mengeras, begitu juga makan buah naga kencing menjadi merah dan dapat menyebabkan perus sembelit, diare ataupun mencret Tentu jika ini terjadi, artinya telah berlebihan makan buah naga atau cara makan buah naga tidak baik Dalam hal ini kapasitas buah naga tak layak dikonsumsi Apalagi yang sedang mengidap penyakit diare Maka orang yang tengah diare tidak dianjurkan makan buah naga Sebab, mengkonsumsi buah naga saat diare bisa bertambah parah Maka banyak pengalaman dari teman-teman mencret setelah makan buah naga tak berhenti karena dalam posisi diare Efek samping buah naga bagi kesehatan Secara umum, termasuk dari beberapa penjelasan efek samping ketika mengkonsumsi buah naga secara berlebihan untuk kesehatan dikarenakan biji buah naga yang kaya akan lemak tak jenuh ganda Misal seperti asam lemak omega 6 dan omega 3 Asam lemak tersebut memiliki peran besar dalam meminimalkan risiko gangguan kardiofaskular triglycerida Maka aturan makan buah naga tidak boleh berlebihan Jika mengalami efek samping setelah makan buah naga sebaiknya hubungi dokter atau pelayan kesehatan terdekat Aturan makan buah naga Kita di atas juga selain menjelaskan tentang efek samping buah naga juga menyinggung aturan makan buah naga Sebab, aturan yang salah akan berakibat fatal juga dan menimbulkan efek samping yang berbahaya Terutama yang berlebihan Nah, berikut cara mengkonsumsi buah naga ataupun aturan makan buah naga yang harus kita ketahui Orang yang kurang berenergi dan memiliki kelainan hati serta peredaran darah kurang lancar tidak disarankan mengkonsumsi buah naga Namun, cara mengkonsumsi buah naga untuk kejadian seperti ini bisa dijus dulu agar buah naga dapat lebih mudah dicerna Orang yang tengah sakit diare tidak disarankan konsumsi buah naga baik dalam bentuk buah maupun jus dan bentuk lainnya karena dikhawatirkan akan memperparah penyakit diare yang tengah dialaminya Jika wajah sering pucat, dan badan lemas, serta takut dingin sebaiknya mengurangi mengkonsumsi buah naga Karena buah naga bersifat dingin Buah naga mengandung serat yang tinggi sehingga mengontrol kadar gula darah tapi buah naga mengandung banyak glukosa Oleh sebab itu, pasien diabetes disarankan dan setidaknya tidak mengkonsumsi secara berlebihan Cara mengkonsumsi buah naga Ada pun dalam mengkonsumsi buah naga ada cara-cara yang bisa kita pelajari Cara mengkonsumsi buah naga tidak boleh bersamaan dengan susu Karena mengkonsumsi buah naga bersamaan susu akan mengganggu sistem pencernaan Saat akan mengkonsumsi buah naga, sebaiknya perhatikan kulit buah naga Jadi, semakin merah kulit buah naga, maka semakin bagus Namun, jika bagian kulitnya seperti, daun, menguning dan mulai menguning itu tandanya buah naga kurang segar Sebaiknya pilih daun buah naga yang masih kehijauan Karena daun buah naga yang hijau tanda buah masih segar Cara mengkonsumsi buah naga lainnya adalah dengan memastikan mencuci buah sebelum dimakan Jadi, cuci buah naga sampai bersih sebelum dikuliti Hal ini memastikan debu kotoran, bakteri yang menempel di kulit tidak berpindah ke buah saat dipotong Cara mengkonsumsi buah naga lainnya adalah saat buah naga sudah dibelah, setidaknya segera dihabiskan secepatnya Buah naga jangan disimpan di kulkas Karena buah naga termasuk buah-buahan tropis Jadi, disimpan di tempat yang kering dan sejuk Jika di bawah kondisi tanpa kulit dimasukkan ke dalam kulkas akan cepat rusak Itulah efek samping buah naga yang harus diperhatikan Dengan adanya informasi ini diharapkan aturan makan buah naga dan cara mengkonsumsi buah naga diperhatikan agar manfaat buah naga tetap baik dan bermanfaat Dikutip dari halaman ayobudidaya.com Semoga bermanfaat Terima kasih sudah mampir di channel belajar bareng Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan like Agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat Terima kasih sudah menonton!